Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Selamat pagi dan selamat menikmati hadirat Tuhan sepanjang hari ini Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam hati yang penuh sukacita Dan kita bersama-sama akan mendengar rendungan firman Tuhan Kita percaya bahwa anugrah kasih karunia Bapak melimpah di dalam hidup kita Saudara-saudaraku mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan Kita satukan hati dan kita berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di dalam hidup kami seperti di surga Kami bersyukur ya Bapak kalau hari ini engkau memberkati kami dengan hati yang baru Untuk kami dapat mendengar firmanmu Bentuk kami ajar kami ya Bapak Engkau yang mengurapi kami senantiasa sehingga saat kami mendengar firmanmu Kami sungguh-sungguh dapat mengerti Kami sungguh-sungguh dapat rindu untuk dapat melakukannya Berkati kami dimanapun saat ini kami berada Kami memiliki sikap dan respon yang benar terhadap firmanmu Terima kasih Bapak kami bersyukur Kami mau mendengarkan kami mau sungguh-sungguh dapat melakukannya Terpujilah namamu Bapak kami berdoa Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Kita boleh bersama-sama mendengar pesan dari surga pada hari ini Mari kita persiapkan hati kita Kita akan mendengar firman Tuhan dari Yeremia 4 Ayat 1-4 dan ayat yang ke-14 Firman Tuhan pada hari ini berjudul Pembersihan Saudaraku kita boleh belajar firman Tuhan ini Dengan bersungguh hati kita akan membaca bersama-sama Jika engkau mau kembali hai Israel Demikianlah firman Tuhan Kembalilah engkau kepadaku Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan Tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku Dan jika engkau bersumpah Dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran Demi Tuhan yang hidup Maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia Dan akan bermegah di dalam dia Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda Dan kepada penduduk Yerusalem Bukalah bagimu tanah baru Dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh Sunatlah dirimu bagi Tuhan Dan jauhkanlah kulit katan hatimu Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem Supaya jangan murkaku mengamuk seperti api Dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat Bersihkanlah hatimu dari kejahatan Hai Yerusalem Supaya engkau diselamatkan Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu Rancangan-rancangan keduduk janaanmu Amin Nah saudara-saudaraku Melalui firman Tuhan yang kita baca Barusan kita boleh belajar Dengan jelas firman Tuhan ini berkata Tentang nubuat dari Nabi Yerimia Kepada bangsa Israel di Yerusalem Tentang murka Allah Dimana kehidupan bangsa Israel Sudah menjijikan di mata Tuhan Mereka hidup dalam keduduk janaan Yaitu hidup berlumuran dosa Menyembah dewa-dewa berhala Bersikap seperti orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan Dan banyak hal yang membuat mereka Tuhan murka Dan juga firman Tuhan ini berisi nubuat Bagaimana melalui petaka disampaikan dengan jelas melalui ungkapan-ungkapan yang hidup Sehingga orang bisa pastikan dan menyadari Serta mempengaruhi hati orang yang paling Dulu sekalipun Inilah cara Tuhan untuk membersihkan Umat ataupun bangsa yang dikasihi dari kejahatan Sehingga bangsa Israel boleh memperoleh keselamatan Saudara-saudaraku Irman Tuhan Dengan jelas juga menyuruh kita Untuk membuang segala yang jahat dan yang kotor dari hati kita Kita boleh melakukan hal-hal yang benar Membersihkan hati kita Dan membuang segala kehidupan yang jahat dan kotor Saudara-saudaraku Yang berarti kita senantiasa dapat memelihara Sesuatu yang baik di dalam diri kita Dan membuang hal-hal yang berdampak buruk Hati merupakan organ vital yang berfungsi untuk menawar dan menatralisir racun Mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat-zat lainnya Hati kita juga membuat empedu zat yang membantu dalam pencernaan lemak di dalam tubuh Dan ini menunjukkan bahwa hati memiliki peran yang amat penting bagi kelangsungan hidup kita manusia Oleh sebab itu saudara-saudaraku marilah kita selalu menjaga merawat hati kita Supaya tetap sehat Bila hati kita bermasalah Muncullah hal-hal yang Menyakitkan Panas hati Pahit hati Patah hati Luka Luka dan sebagainya Hati yang bermasalah Hatau ataupun hati yang tidak bersih adalah penghalang kita untuk mendekat kepada Tuhan Penghalang kita untuk menerima jawaban dari doa-doa kita Dan penghalangan kita untuk mengalami kebaikan Tuhan Sebab Tuhan Baik bagi kita dan Tuhan mau Menerima orang-orang yang tulus hati Orang yang bersih hati Oleh sebab itu saudara-saudaraku Bersihkanlah hati kita dari kejahatan Supaya kita diselamatkan Berapa lama lagi kita tinggal di dalam hati yang memiliki rancangan-rancangan yang jahat Kita perlu benar-benar sadar dan mau meninggalkan hati yang jahat Karena hal ini Tidak berguna ataupun bernilai sama sekali Saudara-saudaraku Kita boleh percaya kepada firman Tuhan Setiap yang sudah kita baca Mari kita renungkan Bagaimana firman Tuhan akan membersihkan hati kita Meskipun firman Tuhan berbicara keras kepada setiap kita Tetapi firman Tuhan akan sungguh-sungguh membawa kita kepada kesanggupan Untuk pembersihan Untuk proses Dimana kita akan mengalami pemurni Saudaraku Firman Tuhan akan mengganggu kenyamanan kita yang sedang dalam keubangan dosa Kita harus membuka hati untuk firman Tuhan Firman Tuhan yang berkuasa dan memampukan kita Untuk membuang segala yang jahat yang kotor dari hati kita Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa pula yang sanggup untuk menyelamatkan kita Saudara Buanglah segala yang jahat dan yang kotor dari hati kita Biarlah kita boleh semakin hari semakin menyadari Segala yang berdampak buruk dalam hidup kita Yang kita namakan sampah Akan benar-benar membawa suatu dampak Yang besar untuk hidup kita di kemudian hari Kita perlu sadar dan mau meninggalkan Hal-hal yang tidak berguna ataupun yang tidak berharga Di dalam hidup kita Saudaraku Hati kita sudah ditempati oleh roh kudus Hati kita adalah sumber daripada kehidupan Oleh sebab itu Marilah kita membangun kebaikan-kebaikan Marilah kita boleh sadar Bahwa hidup yang sehat Adalah hidup di mana kita boleh membangun kebaikan Dari firman Tuhan Dan kita menyalaraskan dengan kehidupan kita Saudara-saudaraku Bersihkanlah hatimu Sebab hati yang bersih adalah hati yang indah dan penuh dengan kedamaian Demikianlah saudaraku Kita dapat membaca, mendengarkan, dan mendernungkan firman Tuhan ini Sehingga roh kudus yang memampukan kita Menuntun kita Untuk dapat memahami setiap firman Tuhan yang kita sudah dengarkan Amin Demikianlah saudaraku Marilah kita Untuk lebih lagi Membawa Seluruh hati kita ke dalam tangan Tuhan Meskipun firman Tuhan yang kita dengar Hari ini Boleh membawa kita semakin tidak nyaman Tetapi kita percaya Demi keselamatan yang ketekal Kita harus membuka hati kita untuk firman Tuhan Jangan menunggu waktu dan mengandalkan kemampuan kita Sebab waktu Tuhan bukan tergantung waktu kita Dan bukan tergantung kepada selera kita Lebih cepat kita meninggalkan kejahatan dosa perbuatan yang melanggar Maka lebih cepat Tuhan mencurahkan Hati yang bersih Kepada setiap kita Amin Mari saudaraku kita boleh merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama Kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa Bapak kami yang sungguh baik Kami bersyukur Kami bersyukur buat firmanmu yang sudah kami dengar Kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik dari hidup kami Setiap hari kami mau dituntun Setiap hari kami mau berjalan di dalam firman Tuhan Sehingga kami menjadi pengikut Kristus yang setia Yang membawa dampak yang baik bagi dunia ini Terima kasih Bapak Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan Kami bersyukur kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Dengan penyertaan Tuhan yang sempurna Terpujilah namamu ya Bapak Kami berdoa dan kami bersyukur Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat berkarya di dalam Kristus Yesus Dan selamat menjalani pekerjaan kita di dalam Tuhan God bless you all Terima kasih telah menonton